Kartu itu akan terbit 14 hari setelah kejuran pertama dibayarkan. Jadi misalnya hari ini mendaftar, peserta akan mendapatkan virtual account, kejuran pertama baru bisa dibayarkan 14 hari setelah mendaftar. Kartunya akan diterbitkan setelah melakukan pembayaran. Ini adalah prinsip dari asuransi sosial, di mana peserta memperoleh haknya setelah membayar kejuran. Kalau tahun 2014 itu kan bayar langsung aktif. Kemudian bayar nunggu 7 hari baru aktif. Nah yang saat ini adalah pendaftaran, menunggu waktu untuk pembayaran, kemudian setelah dibayar baru catat kartu dan kartu langsung aktif. Jadi haknya baru bisa diperoleh setelah kondisi kartu aktif setelah kebayaran juran pertama. Dua minggu, 14 hari. Tulisan? Oh iya, 14 hari. Oke, nantinya tangan dua. Tadi saya sudah suatkan untuk berusaha panduan pelayanan dari peserta. Tahap mungkin bisa disebarkan kepada peserta yang datang ke tempat ke dirimu atau ke praktik juga. Kemudian ini untuk PPU perusahaan. Ini mungkin untuk beberapa klinik yang bakal di BPDES kesalahan sebagai PPU perusahaan. Nah ini untuk peserta yang dibutuhkan itu adalah surat keterang dari perusahaan yang memberikan informasi tentang PPU yang berlamanya bekerja, kemudian kartu, KTP, dan angka lahirnya. Kemudian untuk pendaftaran dari perusahaan atau klinik itu mengikuti batas kartu. Jadi di batas kartu bulan ini, maksimal pelanggaran itu tanggal 20-25, dia baru akan masuk ke talihan per bulan depannya. Jadi sistem untuk perusahaan berbeda dengan peserta mandiri.